apa ini teman-teman bisa kalian tahu halo halo baik lagi bersama gua kef kef bimikar terapi dan sekarang gua lagi jalan ya temen-temennya kita akan hunting lagi kita akan hunting lagi apakah ada yang baru-baru ya temen-temennya semoga aja ada yang baru-baru ya dan langsung aja gua lagi di jalan gua lagi nyetir dan oke kita langsung menuju ke tempatnya iya gua langsung menuju ke salah satu Indomaret ya temen-temen ya salah satu minimarket bukan Indomaret ini yang warna merah ya Alfamart ya di situ gua melihat di sini juga sudah ada barang-barang barunya di situ ada Ford GT ada bad mobile tapi yang versi Arkham Knight ya Arkham Knight tapi yang ini versi yang kamu teman-teman yang versi kamu versi yang yang kayak gini cakep juga sih ya dan mobilnya ini berat loh ternyata gua baru megang-megang ih berat juga mobilnya ya kan akhirnya gua taruh lagi hahaha karena bukan fokusan saya hahaha dan gua lihat lagi di belakang-belakangnya ya Apakah ada apa enggak ya ternyata sih di sini ada yang versi yang ini versi game ini sambungannya versi Uno gitu-gitu tuh warna kuning dan ternyata nggak ada yang bagus-bagus terus juga dan moving partsnya di sini masih standar-standar temen-temen masih standar-standar jalan di sini yang ini juga kalau shifter juga masih standar-standar ya masih yang lama-lama kayaknya ya ini ya dan gua langsung menuju ke tempat kasirnya temen-temen tempat kasirnya juga masih yang lama-lama ternyata temen-temen waduh masih yang lama-lama ya haduh hahaha masih yang lama-lama dan ternyata setelah gua lihat di belakang kasir ternyata ada yang baru-baru temen-temen ini dia ada versi terayam merah ya terus di sini juga gua ngeliat juga ini adalah Bentley Continental GT3 yang versi terbarunya temen-temen terbaru dan gua lihat di bawahnya kirang gua Subaru ternyata dia adalah apa apa ini temen-temen bisa kalian tahu ini adalah ini adalah Honda Civic si temen-temen ya ini adalah Honda Civic si hahaha Honda Civic si akhirnya gua dapet digantungan gas gas dapet digantungan gas dan hampir robo temen-temen ya gantungannya hampir robo ya sini juga ada twin mil yang versi kartun ya kartun twin mil cakep juga ya lucu mobil ya tapi bilang kartun kayak gitu ya dan kemudian gua taruh lagi yang twin mil dan gua berpikir apakah beli yang Bentley dan gua bahannya membeli dengan hanya membeli yang Honda Civic si dan tebotol teman-teman lanjut lagi ke minimarket selanjutnya di sini ada Ford Mustang ya mesboknya masih standar standar belum ada yang warna hijau teman-teman Apakah sudah diambil diambil sama orang gua juga enggak tahu ya di sini juga sudah ada yang terbaru juga ya flying customnya dan kemudian di sini version 4is masih yang kemarin kemarin teman-teman kemudian pindah lagi ke minimarket selanjutnya ya di sini lebih parah lagi di sini ampas semua teman-teman nggak ada yang terbaru nggak ada yang apa sini karsu minikars ya minikars cukup lumayan banyak ya tapi enggak ada yang yang gua suka dan di sini hot wheels yang masih yang lama-lama ya lama-lama banget mah hotel ya sampai gua juga bingung ya kan kok lama-lama banget ini hotel ya enggak ada yang bagus-bagus gitu udah lama-lama fantasy car semua lagi apa coy dan gua lihat lagi dan gua menuju lorong-lorong ya siapa tahu dia ada yang dikantung-kantung biasanya kalau di minimarket kayak gini ada yang dikantung-kantung ya gua akan cek lagi coba gua akan lihat lagi ya Nah ini dia ada yang dikantung-kantungan ya kan tetapi masih yang lama-lama teman-teman ya mah nggak ada yang terbaru dan sini juga di sebelahnya juga masih sama juga ya hahaha masih sama juga nih ada yang mobil ice cream sampingnya juga masih sama juga temen-temen tidak ada yang terlalu menarik ya tidak ada yang terlalu menarik dan kemudian gua lihat disini-sini juga yang dikantungan-kantungan kayak gini juga masih yang versi-versi lama-lama gitu ya tuh dia tuh ya mobil ice cream gitu-gitu ya masih yang standar-standar dan gua setelah itu gua balik dan mari kita bahas untuk dikantungan Honda Civic Si-nya oke Iya ini dia guys yang baru aja gua dapetin tadi siang ya hahaha tadi siang ini dia akhirnya gua mendapatkan Honda Civic Si yang warna hitam temen-temen dan ini adalah keluaran yang terbaru ya kalau nggak salah ya mungkin temen-temen bisa ingatin gua apakah ini keluaran terbaru ini keluar terbarukan ya karena yang sebelumnya itu warna biru ya kalau nggak salah ya tapi yang warna biru itu gua nggak pernah dapet di gantungan dan gua juga belum beli juga di online temen-temen karena harganya menurut gua apa ya terlalu over harganya kalau misalnya harganya masih harganya masih 45.000 40.000 gua masih oke lah cuma kalau harganya udah dia udah 70.000 60.000 waduh hahaha Honda Civic ini dia Honda Civic Si dan ini dia buktinya kalau kalian tidak percaya ya hahaha ini eh saya membeli seperti yang tadi kalian lihat eh T-Botol Sostro ya 3.800 dan kemudian HW Cars Assist Assortment sorry HW Cars Assortment 32.900 Boy akhirnya dapet juga ya gak sih hahaha dan oke langsung aja gua akan bahas temen-temen dan ini adalah Honda Civic Si dan kartunya seperti ini kalian juga sudah tahu ya jadi gua gak perlu lagi bahas kartunya ya temen-temen ya seperti ini ada gini-giniannya ya kan dan ini keluaran terbaru dan oke ini kenapa gua belum belum gua lus ya untuk kali ini karena gua baru dapet satu ini doang kalau misalnya di lus sayang blisternya men ya kan apalagi Honda Civic Si kayak gini gua biasanya kalau misalnya gua punya dua seperti yang kemarin VW itu VW gua beli dua gitu kan langsung nah satunya gua lus satunya gua simpen biasanya kayak gitu temen-temen dan ini dari factory fresh temen-temen nomor tiga dari 10 dan ini Honda Civic Si sebelum yang tadi gua bilang ya warna hitam dan kemudian mari kita lihat detailnya temen-temen kayak apa sih detailnya ya kan ya itu dia ini cukup oke juga cukup lumayan ya ada logo Honda nya disitu di depannya tapi sedikit terhadap bleber ya logo Honda nya ya ya malum lah hot hot wheel reguler ya temen-temen ya kita malumi juga ya hot wheel reguler dan kemudian di bagian lampunya ini dicat temen-temen dicat manual biasanya kalau hot wheel itu dicat manual ya jadi dia tidak ada tampo dicat menggunakan kuas seperti itu ya di pabrikannya ya temen-temen ya dan kemudian mari kita lihat detail di atasnya di kap mesinnya di kap mesinnya itu ada lubang kayak gitu gitu temen-temen apakah kelihatan ya itu dia nah itu dia kap mesinnya itu ada kayak lubang kayak gitu ya ada lubang-lubang kayak gitu dan kemudian mari kita lihat sampingnya sampai sudah cukup oke ya gua suka pelaknya juga pelaknya sangat cocok sekali pelaknya untuk yang versi Honda Civic Si ini tapi yang versi warna biru gua pelaknya sama kayak gini temen-temen ya gua sedikit terhadap lupa mohon komen ya ini pelaknya sudah cukup oke dan kemudian handle pintunya juga sudah ada dicatak seperti itu spionnya ada tapi tipis sekali spionnya ya temen-temen ya spionnya tipis sekali dan kemudian di sini juga detail-detailnya juga sangat sudah mewakili ya karena Honda itu pasti ada giniannya ada samping-sampingnya kayak gini ya kalau Honda ya dan kemudian di body kitnya juga dia sampai bawah kayak gini body kitnya temen-temen body kit bawahnya ya itu dia itu yang membuat bisa menjadi kalau kita ganti ban ini bisa bisa apa ya dengan body kit kayak gini bisa kita caperin lagi ya ngasih kalau kita ganti ban dan kemudian di bagian belakangnya ini sudah cukup detail kalau menurut gue kenapa ya walaupun reguler temen-temen ya ini ada logo Honda Civic nya ada logo Civic dan kemudian lampunya juga dicat juga di depan belakang dicat cukup oke dan kemudian di nomor polisinya di plat number-nya itu ada logo Hot Wheels temen-temen ada logo Hot Wheels jadinya emang sangat apa ya biasanya kosong gitu ya Nah kalau ini dia ditambahin logo Hot Wheels jadinya cukup oke cukup menariklah dan kemudian mari kita lihat bagian sayapnya temen-temen ini sayapnya besi ya kalau nggak salah ya karena dia gabung sama ininya gabung sama bodinya temen-temen dan kemudian di bagian atas dia memiliki sunroof temen-temen sunroof dan kemudian di bagian interiornya interiornya warna hitam polos hitam polos kayak gitu dan setirnya sudah cukup oke dan cukup detail di bagian setirnya apakah kelihatan ya Nah dari sini deh ya di bagian setirnya dan dashboardnya sudah cukup detail tapi ini setir kiri temen-temen karena ini keluaran US temen-temen ya Honda Civic keluaran US dan kemudian mari kita lihat besinya ini dia besinya Honda Civic SI GR 27 Hot Wheels dan ada copyrightnya ya copyrightnya tahun 2020 disitu sedikit kabur temen-temen nah ini dia copyrightnya tahun 2020 disitu dan kemudian ini di revet dan kemudian dia ada kenalpotnya lagi ya kenalpotnya nah kalian kalau misalnya pengen ngedetailin kenalpotnya juga oke nih untuk didetailin nih nih dia kenalpotnya ya tuh dia tuh kenalpotnya kenalpotnya bisa kita warnain chrome ya chrome ataupun silver ya saya ini sudah cukup oke kalau menurut gue Honda Civic SI ini ya ya Honda Civic SI ini emang salah satu inceran juga ya inceran temen-temen juga dan gue juga penasaran sih sebenarnya sih dengan Honda Civic SI ini ya dia pertama kali keluar Honda Civic SI itu kalau nggak salah yang versi yang warna oranye itu ya Apakah itu Honda Civic SI ya Honda Civic saya maksud gue yang kayak gini ya bukan yang bukan yang nggak ada bagasinya ya kalau nggak salah keluar kayak yang itu ya keluar yang 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 warna orange deh kalau nggak salah yang versi Honda ya kalau nggak salah sih yang itu kemudian keluar lagi yang warna be eh keluar lagi kalau nggak salah di Boulevard ya HW Boulevard keluar di HW Boulevard juga yang versi pertama tuh yang yang blisternya masih masih panjang yang begini ya belum belum lebar ya blisternya ya HW Boulevard yang versi panjang kayak gitu dan kemudian untuk yang versi warna birunya juga sepertinya juga sudah semakin jarang ya gue juga nggak tahu juga sih gua nggak terlalu ngikutin Hot Wheels soalnya teman-teman tapi gua tahu gua ngikutin hanya beberapa mobil saja ya bukan bukan gua nggak ngikutin sama sekali temen-temen tapi gua ngikutin tapi gua ngeliat dulu apakah-apakah saja yang bagus-bagus saat kayak gini nih Honda Civic SI mungkin ya oke lah gua akan beli ya kan dan termasuk nanti yang yang lain-lainnya juga kedepannya juga mungkin kalau misalnya dapat ataupun dengan harga yang masih masuk akal gua akan sikat juga gitu teman-teman oke oke teman-teman sekian dulu review singkat dari gua dan hunting singkat dari gua ya ini kan sangat-sangat kebetulan sekali ya gua dapet Honda Civic SI ini kirain gua awalnya itu Subaru teman-teman ini Subaru wah Subaru nih gitu kan pas gua tulisan lah Honda Civic hahaha dan oke teman-teman sekian dulu video dari gua dan jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you banget atas supportnya teman-teman dan selalu support terus Mini Karterap biar gua terus berkembang ya teman-temannya oke thank you very much Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton